Untuk para youtuber, sekarang youtube studio memiliki suatu fitur yang baru yang bernama penyesuaian Dimana fitur ini sangat berguna banget untuk para youtuber Seperti apa sih fungsi dari penyesuaian? Terus aja simak videonya Oke, kembali lagi di Ageng Daily dimana nih saya akan membahas yaitu Youtube studio memiliki suatu fitur yang baru yang bernama penyesuaian Atau dalam bahasa Inggris adalah custom mesh Nah, jadi fitur ini bergambar seperti ini Nah, jadi kalian bisa melihat yaitu di antara monetisasi dan audio library Di situ ada penyesuaian dan dalam bahasa Inggris adalah custom mesh Nah, jadi fitur ini sangat berguna banget untuk para youtuber Dimana fitur ini bisa mengatur channel kalian mulai dari halaman channelnya tentang dan lainnya Jadi kita akan pelajari langsung bagaimana sih bersama-sama kegunaan dari fitur penyesuaian ini Oke, langsung aja Oke, langsung aja kita ke bagian penyesuaian di Youtube studio di antara monetisasi dan koleksi audio Dimana kalau kalian mengeklik penyesuaian maka kalian akan melihat tata letak branding info dasar Di tata letak kalian memiliki yaitu serotan video dan bagian unggulan Nah, kalau sebelumnya tata letak ini terletak pada bagian channel lalu kalian tekan sesuaikan channel Maka akan langsung ke bagian penyesuaian channel Kalau sebelumnya di Youtube studio Tapi karena ada fitur baru jadi dia dirangkum menjadi satu di bagian penyesuaian Nah, jadi dia otomatis akan tampil seperti ini Dimana kalian akan langsung diarahkan ke bagian penyesuaian channel Lalu kita akan tutup lagi Karena sebelumnya itu emang letak-letaknya itu di bagian sini Kalau sekarang sudah di update jadi dia itu langsung tata letaknya dirangkum menjadi satu Langsung aja kita ke bagian serotan video yaitu bagian video yang ada di tampilnya sini Nah, ini jadi namanya serotan video yang sudah subscribe ataupun yang sebelumnya Oke, ke bagian unggulan Di sini kalian akan melihat di bagian bawahnya Maka kalian akan melihat bagian sini Nah, di sini saya mengaturnya di bagian unggulan Nah, jadi fiturnya itu menjadikan satu dalam satu tempat tab gitu Nah, jadi di bagian branding kita akan lihat Nah, di bagian branding ini lebih keren lagi Dimana kalian bisa mengatur foto profil Gambar banner dan watermark video Kalau sebelumnya profil itu hanya bisa diatur di bagian email Sekarang di sini juga bisa Sedangkan gambar banner kalau sebelumnya itu tata letaknya itu di bagian sini Di sini ada gambarnya foto Kalau kita klik apa yang terjadi ya Nah, jadi dia otomatis mengarah ke bagian yang sebelumnya Yaitu di bagian branding Jadi kalian bisa mengaturnya di sini Jadi dia otomatis fitur yang sebelumnya di sini itu menghilang gitu loh Jadi dia otomatis update dengan fitur yang diberikan oleh yang baru penyesuaian Dan watermark video Watermark video ini tata letaknya sebelumnya di bagian setelan Dan di antara channel ini Nah, jadi di sini ada pengaturan setelan lanjutan dan lainnya Jadi kalian akan melihat yaitu branding Tapi sekarang sudah tidak ada Jadi dia itu berpindah tempat di bagian sini Lanjut ke info dasar Info dasar ini sebelumnya yaitu terletak di bagian channel Yaitu di bagian tentang Dimana kalau kalian klik sesuaikan channel Lalu kalian tekan tentang Maka kalian bisa akan mengedit bagian tentang Kalau sekarang tentang itu hanya bisa diatur di bagian penyesuaian info dasar Dimana kalau kalian mengaturnya di sini ada nama channel, deskripsi, urutnya channel, link Tambahkan link, link banner dan lainnya Jadi kalian bisa mengaturnya di bagian info dasar Dimana kalian juga bisa merubah nama yaitu kalian Nah, jadi itu dia fitur dari penyesuaian Dimana kalian bisa mengatur semuanya di bagian channel Intinya yaitu di bagian penyesuaian adalah untuk mengatur seluruh tampilan channel kalian Nah, jadi kalian cukup menekan satu bagian ini aja penyesuaian Maka kalian bisa mengatur segalanya di bagian channel youtube kalian Di bagian tampilannya ya Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu fitur dari penyesuaian Sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian yaitu fitur ini berfungsi sebagai apa sih Dan manfaat apa sih yang bisa diberikan dari fungsi penyesuaian ini Nah, jadi buat para youtuber cocok banget buat kalian Oke, yang pertama yaitu tata letak Kalian di bagian tata letak, kalian bisa mengatur sorotan video Nah, jadi kalau kalian melihat ini Cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Jadi ini video yang belum subscribe channel kita Maka akan muncul video ini di bagian channel halaman awalnya Di bagian beranda ya Nah, dia akan auto-auto jalan nih Auto-autoply Nah, jadi akan tampil seperti ini Kalau belum subscribe Tapi jika kalian sudah mensubscribe Maka akan muncul seperti ini gitu loh Nah, jadi ini kalian bisa mengatur video yang mana yang akan ditampilkan di channel kalian gitu loh Misalnya juga kalian ada video paling bagus Kalian boleh tampilkan di sini Agar menarik suatu perhatian seseorang Wah, channel ini bagus Atau jika kalian ada video paling sepi Lalu kalian ingin menaikkan video tersebut menjadi naik Kalian bisa tampilkan di sini gitu loh Dengan mengatur, kalian klik saja Ganti video Atau kalau sebelumnya belum ada video Kalian bisa tambahkan video Kalian tinggal pilih video misalnya Saya ingin menambahkan yang ini Misalnya ini ya Lalu kalian tekan publikasikan Nah, gitu Terus misalnya di bagian unggulan Nah, kalau bagian unggulnya nih Kalian akan melihat di bagian sini Ada tulisan upload Playlist yang bulat Upload Upload populer Dan juga subscribe teman saya Nah, ini adalah suatu fitur yang ada di bagian unggulan Nah, di sini kalian bisa mengaturnya Sesuai dengan yang diatur Kalian juga bisa menggeser letaknya juga Nah, jadi kalian bisa menggeser Yaitu seperti playlist Misalnya di atas sendiri Bisa diatur Nah, jadi di sini kalian juga bisa menambahkan Bagian apa yang kalian ingin tambahkan Di sini saya sudah membuat upload Dan populer Playlist yang dibuat Dan upload Nah, jadi kalian bisa mengatur Kalau yang upload ini adalah video Yang kalian upload selama ini Itu yang pertama kali muncul Yang pertama di upload kalian Nanti endingnya itu yang sudah lama Sedangkan kalau yang kalian atur lagi Di sini ada juga Ada banyak Kalian tinggal tekan saja Atau video Nah, di sini ada uploadan populer Yaitu video yang paling populer di channel kalian Nah, jadi kalian biasanya saya letakkan di atas sendiri Jadi biar orang itu ketika mengunjungi channel kita Akan melihat video terpopuler dari kita Jadi kita akan langsung ditonton video terbaru Video paling banyak view kita Nah, jadi otomatis dilihat Dilihat oleh seseorang Gitu loh Tapi cara ini sudah saya gunakan secara lama Tapi sebenarnya cukup efektif Untuk menambah subscriber dan jumpa yang kalian Misalnya saya ini seorang penonton Lalu saya mengunjungi channel saya Kalian coba amati channel saya aja deh Gak apa-apa Kalian lihat Di sini kalian akan melihat Yaitu di sini ada Oplam populer Playlist Upload Dan lain-lainnya Jadi kalian bisa mengatur Agar seseorang yang mengunjungi channel kalian itu Agar melihat video yang ada di tampilan halaman channel kalian Nah, jadi kalau kalian sudah mengatur total letak Seperti sorotan video Bagian unggulan itu sangat beranfaat sekali Dimana itu menambah jam tayang dan views kalian Dimana kalau kalian mengatur ini dengan secara tepat Maka penonton ketika mengunjungi channel kalian Maka akan langsung ditonton video kalian Yang menurutnya bagus dan lainnya Lanjut ke bagian branding Manfaatnya yaitu Kita langsung ke bagian Watermark video Kalau fotorofoid dan gambar banner Tidak seberapa Watermark video ini sangatlah penting Dimana kalau kalian melihat Karena kalau watermark dikunjungi menggunakan Komputer atau PC Maka ketika kalian dikunjungi Akan muncul sebuah logo subscribe Dan ketika ada subscribe Akan masuk ke bagian subscriber kalian Gitu loh Jadi sama aja dengan tombol merah subscribe Tapi bedanya ini berada di pojok kanan video kalian Gitu loh Nah jadi kalian atur aja di keseluruhan video Saya atur biasanya seperti itu Akan tampil di setiap video saya Jadi kalau kalian lihat video saya Pasti di pojok kanan ada tulisan Subscribe gitu loh Nah jadi otomatis ada gitu Dan info dasar Kita berada di ke info dasar Nah kalau kalian melihat channel saya Maka kalian akan melihat di atas sendiri yaitu Klik subscribe Satu persen gratis Emang gratis ya Tapi saya aturnya itu di bagian info dasar Jadi kalian atur disini Nah ini kan info channel Infonya Lalu disini ada url channel Dan link Nah disini di bagian link Kalian kasih kata-kata Yang menurut kalian itu sangat bagus Gitu loh Karena setiap orang mengunjungi channel kalian Maka kalian akan melihat Yaitu tanda subscribe disini ya Jadi kalian kasih kata-kata Tambahan disini Biar orang itu Termotivasi untuk Untuk mengklik subscribe pada tombol tersebut Jadi kalian bisa atur di bagian sini Di link Kalian atur Ini di kata-katanya Tinggal publish Maka otomatis Dia akan menjadi kata-kata Yang otomatis tampil di halaman channel kalian Jadi seperti ini ya Nah jadi kalian boleh tiru Cara ini Gak apa-apa guys Kalian tiru aja Gak apa-apa Nah untuk info kontak Kalian terserah untuk mengisinya Misalnya kalian memiliki endorse Dan lain-lainnya Kalian taruh aja disitu Misalnya kalian udah mau terkenal Atau bagaimana Kalian kasih aja Email kalian Yang kalian menurut kalian Email itu Yang akan nantinya Akan dihubungi oleh para endorsement Nah jadi kalian Taruh aja disitu Maka otomatis Mungkin jika ada yang ingin endorse kalian Maka kalian akan dihubungi Jika kalian sudah mengaturnya Semua dari fitur penyesuaian Dari tata letak Branding info dasar Dan lain-lainnya Kalian tinggal tekan publish Maka otomatis akan tampil Di channel kalian Nah langsung kalian terapkan Dan kalian bisa coba sendiri Hasilnya bagaimana Nah jadi itu dia Fungsi dari fitur penyesuaian Dimana kalian bisa mengatur Segalanya di halaman channel kalian Mulai dari tata letak Branding info dasar Suratan video Channel unggulan Nah jadi kalian bisa mengatur semuanya Di bagian halaman channel kalian Cukup dengan kalian menekan Penyesuaian Maka kalian akan berubah Apapun yang halat di halaman Channel youtube kalian Nah jadi itu dia Sekian dari Agenda Elida Sampai berjumpa kembali Dan jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya